Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gaji Berjumpa kembali dengan Gusrum Channel Channel kajian Quran, Hadis, dan Hukum Islam Yang edukatif, solutif, dan memberikan alternatif Saat ini kita akan membahas berkaitan dengan Jejak para ulama, jejak para habaib Ini merupakan satu konten baru di Gusrum Channel Yang akan kita siarkan nanti insyaallah setiap satu minggu sekali Untuk pertama ini kita akan membahas Bercerita tentang Salah satu habaib yang Begitu sangat alim, begitu sangat tekun dalam Mencari ilmu, begitu tekun dalam belajar Beliau adalah Al-Habib Beliau ini Sejak kecil termasuk habaib yang Begitu sangat gemar belajar Begitu sangat tekun belajar Masih kecil Beliau sudah hafal Quran Masih anak-anak Beliau sudah hafal Quran Bukan cuma Quran yang beliau hafal Bahkan beliau masih kecil Sudah mampu menghafal kitab At-Tambih Karangannya Al-Imam As-Shirozi Bayangkan kitab At-Tambih Dan kitab Muhadab juga beliau hafal Muhadab yang dua Jus Beliau hafalkan Mayoritas Muhadab Memang tidak semuanya Tapi anak yang masih kecil Kira-kira umur tujuh tahunan lah Sampai umur sepuluh tahun Beliau sudah hafal Al-Quran Sudah hafal Apa namanya At-Tambih Dan juga Hafal Al-Muhadab Ini sangat luar biasa Menunjukkan bahwa beliau punya kecerdasan yang luar biasa Dan juga Punya ketekunan dan Kesungguhan dalam mencari ilmu Saking tekunnya Beliau dalam mencari ilmu ini Setiap malam beliau belajar Sampai larut malam Bahkan kadang sampai subuh Beliau belajarnya Itu lama kita zaman dulu Belajar sampai subuh Tekun Dalam mencari ilmu Tidak kenal ngantuk Tidak kenal lelah Semalam suntuk Selalu berhadapan dengan kitab Semalam suntuk Selalu belajar kitab Membaca kitab Selalu mencari ilmunya Allah Ta'ala Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Bin Ahmad Ibn Il-Fakih Al-Muqaddam ini Begitu sangat asyiknya belajar Begitu sangat tenggelamnya dalam belajar Tidak terasa beliau ini sampai menghabiskan 13 surban terbakar gara-gara Beliau sangat Apa istilahnya Asyiknya belajar Tidak terasa 13 surban beliau terbakar Oleh api lampu Api damar yang beliau gunakan Untuk menerangi saat beliau belajar Ini sungguh luar biasa Begitu asyiknya belajar Begitu sangat Tenggelam dalam ilmu Tenggelam dalam keasyikan Mencari ilmu Sampai-sampai beliau menghabiskan 13 surban terbakar Gara-gara keasyikan belajar Ini begitu cerita yang sangat Apa istilahnya menjadi inspirasi bagi kita semua Bagi kita umat Islam Bagi kita pecinta habaib Dan bagi seluruhnya para habaib Untuk mengikuti salafunas sholih Mengikuti guru-guru kita yang terdahulu Dalam mencari ilmu Tidak pernah lelah Tidak pernah mengenal kantuk Seluruh malam Dihabiskan untuk belajar Mencari ilmu Semoga kita mendapatkan Berkahnya para habaib Dan juga berkahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Bin Ahmad Ibn Il-Fakih Muqaddam Semoga ini bermanfaat Dan bisa memberikan inspirasi Bagi kita semuanya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaji Terima kasih